Wa ashadu dan aku bersaksi Apa sih bersaksi-bersaksi itu? Apa seperti bersaksi di pengadilan? Bukan, bersaksi itu aku memberitahu Maknanya bersaksi itu aku memberitahu Orang lain Jadi Jadi yang namanya bersaksi itu Saya yakin Seyakin-yakinnya Dan saya memberi Memproklamirkan kepada orang lain Tentang keyakinan saya Itu yang disebut bersaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Amul mu'allif rahimahullah Wa nafa'an nabi Wa bi barakatih ulumih Wa ghafar lahu Wa lima syayikhihi Wa lima syayikhina amin Wa ashadu an la ilaha illa illallahul fatahul ghaffah Betul dia Wa ashadu dan bersaksi oleh aku Al-Fatihah An la ilaha illallah Akan bahwasanya Iaitu tiada Tuhan Yang hak disembah Dengan sebenar-benarnya Kecuali Hanya Allah Al-Fattahu yang maha membuka Al-Ghafaru lagi maha pengampun Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa Rasuluhu al-Mustafal Mukhtar Dan aku bersaksi akan bahwasanya Wa ashadu anna Sayyidana Dan aku bersaksi akan bahwasanya junjungan kita Muhammadan yakni Nabi Muhammad Abduhu yaitu hamba Allah Wa Rasuluhu dan utusan Allah Al-Mustafal Mukhtar Yang terpilih Al-Mukhtar Yang terpilih Yang pilihan Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadan Dan aku bersolawat dan aku mengucapkan salam Sejahtera ala Sayyidina Muhammadan Atas junjungan kita Nabi Muhammad Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad Wa ashabihi al-akhiyari Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Yang baik-baik Yang pilihan-pilihan Solatan wa salaman Sebagai salawat dan salam Unja boleh Unajja yang diberi keselamatan oleh aku Bihima dengan keduanya Salawat dan salam Min azabin nari Dari azab Siksa Naraka Wallahu aklam Biswab Kita bedah dulu Bapak-bapak Sudara-sudara sekalian Jamaah Masjid Jamial Ma'mur Yang Mulia Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pagi ini Kajian kita Kita lanjutkan Masih dimuqaddimah Kitab Bahjatul Wasail Syarah daripada Risalah jamiah Karya daripada Ulama Mekah Asal kita punya negeri Dari Indonesia Dari Banten Yakni Sheikh Nawawi Al-Bantani Perlu diketahui Sudara-sudara sekalian Seorang yang menyusun kitab itu Dituntut dalam agama ini Ada namanya Wajib Sinai Ada namanya Nadbus Sinai Ada yang dituntut Sebagai wajib Secara Wujuban Sinai Yakni Bagaimana Seseorang Di dalam Menyusun Sebuah kitab Yang wajib Sinai Itu Ada Tiga Empat Dan yang Sunat Secara Sinai Itu ada Tiga Sehingga Ada Tujuh Yang harus Dikemukakan Oleh seorang Ulama itu Di dalam Memulai Paparan-paparan Mereka Yang wajib Sinai Adalah Pertama Bismillahirrahmanirrahim Dan disini ada Dan sudah diterangkan Kedua Adalah Zikrul Hamdalah Menyebutkan Alhamdulillah Dan sudah Kita pun juga Sudah Kita bedah Pada Pertemuan Yang lalunya Kemudian Yang ketiga Zikrul Syahadah Menyebutkan Sesudah Alhamdul Ashadu Ashadu Itu Juga Namanya Disebut Yutlabu Wujuban Sinaiyan Yang keempat Zikrul Salati Wassalam Alal Mustafa Menyebutkan Salawat Salam Kepada Nabi Ini Namanya Disebut Yutlabu Yajibu Wujuban Sinaiyan Kemudian Yang sunat Yang penting Untuk Disebutkan Adalah Zikru Nafsihi Menyebutkan Siapa Pengarang Kitab Yang Mengarang Itu Dan itu Belum kita Baca Nanti Pertemuan Mendatang Nampaknya Kalau cukup Waktu Pertemuan Ini Kita bedah Yang kedua Adalah Nama Kitabnya Yang kita Bakal Disebut Di bawah Namanya Bahjatul Wasail Jadi Ismul Muallaf Nama Kitab Yang dikarang Yang ketiganya Namanya Zikru Baruatil Istihlal Menyebutkan Tentang Baruatul Istihlal Yakni Cara Pengungkapan Pengarang Pada Pembukaan Kitabnya Tentang Tujuan Yang Bakal Dibedah Di depan Seperti Sheikh Menyebutkan Alladhi Wafaqa Lilkhairati Ibadahul Abroro Yang telah Diulas Pertemuan Yang lalu Jadi Kemudian Yang ketiga Sesudah Bismillah Alhamdulillah Sheikh Nawawi Al-Bantani Menyebutkan Sebagai Kewajiban Dengan Arti Wujuban Sinai Yang ketiga Iaitu Menyebutkan Syahadat Kata Sheikh Wa Ashadu Dan Aku Bersaksi Apa Si Bersaksi Bersaksi Itu Apa Seperti Bersaksi Di Pengadilan Bukan Bersaksi Itu Aku Memberitahu Maknanya Bersaksi Itu Aku Memberitahu Orang Lain Jadi Jadi Ayatayakonu Wa U'linu Ligairi Biyakini Jadi Yang namanya Bersaksi Itu Saya Yakin Seyakin Yakinnya Dan Saya Memberi Memproklamirkan Kepada Orang Lain Tentang Keyakinan Saya Itu Yang Disebut Bersaksi Jadi Ketika Ada Non-Muslim Masuk Islam Tidak Kemudian Saksinya Siapa Tidak Ini Keyakinan Ashadu Ashadu Itu Aku Yakin Di Dalam Hati Dengan Keyakinan Yang Kuat Itu Maknanya Ashadu Ada Pun Kemudian Kita Mana Saksinya Orang Lain Itu Ini Berbicara Sertifikat Saja Bukan Berbicara Agama Berbicara Urusan Dunia Yang Dia Ijasah Kuliahnya Atau KTP Kristian Mau Haji Susah Ini Untuk Merubahnya Kalau Tidak Pakai Itu Urusan Dunia Bukan Pada Materi Agama Kalau Ada Orang Kristian Masuk Islam Lalu Kemudian Kudu Disaksikan Orang Banyak Tidak Begitu Juga Maksud Dua Ashad Aku Bersaksi Itu Maksudnya Aku Yakin Sayakin Yakin Syahadat Sudara Ada Rukunnya Rukun Syahadat Itu Ada Lima Pertama Namanya Syahid Kedua Namanya Masyhud Lah Ketiga Namanya Masyhud Alayh Keempat Namanya Masyhud Bi Dan Kelima Namanya Sigat Ini Namanya Arkan Syahadat Siapa Syahid Pertama Rukun Syahid Orang Yang Yakin Orang Yang Bersaksi Siapa Yaitu Orang Mu'min Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Namanya Disebut Syahid Orang Yang Bersaksi Yang Yang Kedua Namanya Masyhud Lah That Yang Dipersaksikan Yang Diakini Masyhud Lah tu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Syahadatul Rasul Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disebut Masyhud Yang Disaksikan Yakni Yang Diakini Masyhud Alih Yang Ketiga Namanya Masyhud Alih Yang Disaksikan Keliru Keyakinannya Namanya Masyhud Alih Yang Dikalahkan Siapa Itu Orang Yang Ingkar Kepada Allah Dan Kepada Rasulullah Bahasa Kitanya Masyhud Alih Orang Kafir Masyhud Alih Namanya Orang Kafir Keempat Namanya Masyhud Bih Persaksian Apa Persaksian Yaitu Menetapkan Keesaan Allah Allah Dan Menetapkan Kerasulan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sohbi Wassalam Itu Itu Namanya Disebut Masyhud Yang Kelima Sigat Redaksinya Nah Ini Wa Wa Asyhadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Sayyidina Muhammad Dan Abdu Rasuluh Ini Namanya Sigat Asyhadu Redaks Redaks Syahad Redaksinya Redaksinya Wa Asyhadu Alla Ilaha Illallah Aku Bersaksi Bahwasanya Tiada Tuhan Kecuali Hanya Allah Kata Syekh Nawawi Jadi Sudara Saya Mau Bertanya Dulu Kepada Bapak Bapak Ini Kata Syekh Nawawi Tiada Tuhan Selain Allah Allah Itu Satu Apa Banyak Kalau Allah Satu Apa Banyak Satu Kalau Tuhan Kalau Tuhan Banyak Apa Apa Bayar Kalau Allah Satu Apa Banyak Kalau Tuhan Kalau Tuhan Banyak Apa Bayar Kalau Kalau Di Al-Makmurni Kalau Orang Tuh Nanya Biasanya Dipelototin Apa Dijawab Ya Eh Kalau Tuhan Satu Apa Banyak 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 Apa Apa Jadi Kalau Tuhan Banyak Apa Kira Kira Jadi Al-Ilah Kasir Wahid Ilah Ini Banyak Apa Apa Kalau Tuhan Jadi Allah Satu Apa Banyak Halo Kalau Tuhan Tuhan Loh Gimana Orang Kristen Mau Masuk Islam Jadi Kalau Tuhan Satu Banyak Satu La Ma'mud Kasir Am Wahid Ada Tuhan Ada Dipertuhankan Sama Apa Beda Sama Apa Beda Beda Apa Dipertuhankan Ustadz Dan Diustadkan Beda Pesama Ustadz Dan Diustadkan Beda Pesama Apa Diustadkan Dianggap Ustadz Karena Sorbannya Dan Jubahnya Padahal Pemburu Hantu Tuhan Dan Dipertuhankan Beda Pesama Apa Dipertuhankan Dianggap Tuhan Sebetulnya Bukan Yang ditanya Bukan Dipertuhankan Tuhan Satu Apa Banyak Namanya Basaram Ya Ayyayi Basaram Itu Namanya Illa Illa Itu Adat Qasr Di dalam Jauharul Maknud Ali Imam Abdul Rahman Al-Akhdari Menyatakan Wa Adawatul Qasri Illa Illa Alat-Akhdari Alat-Alat Untuk Pembatasan Itu Pakai Illa Pakai Inama La Ilaha Illa Illa Tiada Tuhan Tuhan Kecuali Maknanya Tiadanya Dibuang Illa Kecualinya Dibuang Jadi Yang sisa Apa Masa Yang sisa Allah Doa La Ilaha Ilallah Artinya Tiadanya Dibuang Selainnya Dibuang Yang sisa Apa Tuhan Itu Allah Allah Itu Tuhan Tuhan Itu Allah Allah Itu Tuhan Selain Allah Bukan Tuhan Andai Disembah Namanya Namanya Andai Disembah Namanya Eh Di Betulnya Bukan Tuhan Jadi Kalau Tuhan Satu Banyak Namanya Bahasa Arabnya La Ilaha Ilallah Bahasa Arabnya La Ilaha Ilallah Jadi Beda Kita Nggak perlu Takut Ngomong Tuhan Aku Berlindung Kepada Rab Manusia Dia Minggu Karena I'tiqad Dia Dipertuhankan Adalah Tuhan Sama Artinya Tuhan Itu Banyak Tidak La Ilaha Ilallah Tuhan Itu Satu Namanya Allah Ada pun Yang Disembah Oleh Mereka Mereka Itu Namanya Dipertuhan Inilah Wa Ashadu Allah Ilaha Sebab Apa Makna Ilah Ilah Itu Maknanya Adalah Butuh 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 Kepadanya Allah Allah Dia Tidak Butuh Wujud Kalau kita Wujudnya Butuh Yang Mewujudkan Yesus Aja Amat Ibunya Duluan Mana Duluan Ibunya Amat Kakeknya Iya Duluan Kakeknya Begitu Amat Neneknya Duluan Neneknya Amat Neneknya Artinya Enggak Punya Kidam Enggak Punya Ini Namanya Bukan Makbud Salah Salah Oleh Karena Itu Wa Ashadu Allah Ilaha Illallah Al-Fatah Al-Ghafad Aku Bersaksi Bahwasannya Tidak Tuhan Yang Hak Disembah Dengan Sebenar Benarnya Kecuali Hanya Allah Tuhan Itu Allah Selain Allah Bukan Tuhan Andai Disembah Adalah Dipertuhankan Bahasa Lainnya Dianggap Tuhan Padahal Bukan Makhluk Kullu Masih Wallah Makhluk Selain Allah Maudah Ciptaan Tak Layak Untuk Disembah Lafad La Ilaha Illallah Disebutkan Dalam Al-Quran Pada 37 Tempat Salah Satunya Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Al-Fatah Syekh Nawawi Mensifati Allah Dengan Al-Fatah Al-Ghafaru Sifatnya Allah Yang Maha Membuka Al-Ghafaru Yang Maha Pengampun Sudara Ada 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 Namanya Sifat Yang Lari Kepada Zat Ada Namanya Sifat Yang Lari Kepada Perbuatan Zat Ada Sifat Yang Lari Kepada Zat Ada Sifat Yang Lari Lari Kepada Perbuatan Zat Maka Ulama Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Sifat Yang Lari Kepada Zat Yang Wajib Diakini 20 Disebutlah Oleh kita Sifat 20 Ini Namanya Sifat Yang Lari Kepada Zat Sehingga Antara Asma'ul Husna Dan Antara Asma'ul Husna Dan Sifat Ini Tidak Sama Tak Boleh Kita Dikritik Sudah Baik Biar Ngaji Juga Ngaji Dulu Tar Foto Sebab Yang Lain Melihat Bapak Enggak Memperhatikan Materi Sayang Kaminya Jadi Antara Sifat Dan Asma Itu Beda Kenapa Menyebutkan Yang Wajib Diatikadkan 20 Oleh Kita Bukankah Asma'ul Husna Itu 99 Sebab Kalau Asma'ul Husna Ini Larinya Kepada Af'al Allah Tapi Yang 20 Itu Larinya Kepada Zat Allah Beda Antara Sifat Dan Nama Beda Contoh Sederhana Di Kita Sebagai Makhluk Ada Orang Namanya Soleh Namanya Soleh Bagus Namanya Soleh Nama Bagus Tapi Kelakuan Yang Anggu Banget Begitu Jadi Ternyata Nama Itu Sifat Bisa Beda Rumahnya Dekat Dengan Masjid Al Makmur Tapi Dari Sahban Sampai Sekarang Kagak Solat Jumat Dia Alasannya Corona Tapi Kalau Sudah Minggu Keparung Mancing Tidak Ada Corona Namanya Soleh Tapi Kelakuannya Kagak Soleh Berarti Berarti Nama Dan Sifat Ben Beda Karena Itu Asma'ul Husna Ini Selalu Seringkali Berpaket Berpasangan Itulah Asma Contoh Al-Rafi'u Allah Yang Meninggikan Darajat Ada Pasangannya Al-Khafidu Allah Yang Merendahkan Menjatuhkan Darajat Inilah Daripada Perbuatan Allah Jadi Ini Semua Masuk Kalau Sifat Seperti Al-Basiru Ini Bakal Masuk Sifat Yang Melihat Sebab Lawanannya Yang Buta Tidak Mungkin Ini Namanya Sifat Dar Begitu Itulah Bedanya Antara Asma Dan Sifat Naatnya Ini Al-Fatahul Ghafar Allah Itu Maha Memberikan Futuh Yang Tadinya Kita Enggak Ngerti Jadilah Kita Ngerti Itu Karena Allah Bersifat Nya Fattah Yang Maha Membuka Dada Dada Kita Yang Tadinya Buntuk Jalannya Diberi Jalan Keluar Itulah Al-Fatah Maka Kata Para Ulama Sufi Siapa Yang Dirasa Bingung Mau Bagaimana Ini Hidup Apa Yang Bisa Dikerjakan Di Saat Ini Dia Seteris Inspirasinya Tidak Ketemu Manda Wama Ala Kiraati Ismihi Ta'ala Al-Fatah Bi'an Ya Kula Ya Fattah Ya Fattah Sab'ina Merah Ba'da Solat Subhih Fattah Allah Alayhi Kalbahu Warazak Al-Fahma Fi Umurihi Ad-Diniya Wad-Dunyawiyah Wad-Ukhrawiyah Siapa Orang Yang Baca Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Wawad-Du'a Yaminahu Ala Sodrihi Dadanya Dipegangin Tangan Kanan Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah 70 Kali Habis Solat Subuh Ya Fattah Ya Fattah Ya Fattah Sebab Di Dada Sebelah Kiri Ada Qolbu Maka Allah Buka Dia Punya Hati Yang Tadinya Bingung Tidak Bingu Yang Tadinya Tak Faham Jadi Faham Inilah Min Siri Ismi Hil Fattah Al-Ghafar Yang Maha Pengampun Al-Ghafar Itu Maknahu As-Satar Al-Ghafar Itu Maknanya Man Man Satar Uyubah Khalkihi Yang Maha Menutup Mengampun Mengampun Itu Menutup Menutup Itu Kesalahan Yang Dia Sudah Tawbat Tidak Diingat Ingat Oleh Allah Sebagaimana Nabi Menjelaskan Ida Tabal Abdu Tawbatan Sadiqatan Ansallahu Al-Hafaduh Bila Seseorang Itu Telah Mendapatkan Ampunan Dari Allah Yang Diantara Asmanya Al-Ghafar Sehingga Dia Bertawbat Dengan Tawbat Yang Benar Maka Allah Bikin Lupa Malaikat Lupa Catatan Yang Dulu Dicatat Hatta Bumi Yang Diinjek Yang Diduduki Lupa Sehingga Kelak Di akhirat Tak Akan Bersaksi Merugikan Kita Tak Akan Bersaksi Merugikan Kita Ini Namanya Ghafar Cuman Lafad Ghafar Dalam Al-Quran Hanya Lima Kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Al-Ghafar Dalam Al-Quran Lima Kali Yang Tiga Diiringi Dengan Lafad Al-Aziz 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 Al-Ghafar Cuman Dua Yang Tidak Pakai Ghafar Enggak Pakai Ajiz Ghafarnya Ghafarnya Enggak Pakai Ajiz Cuman Dua Seperti Di Surat Nuh Kata Nabi Nuh Allah Subhanahu Tidak Tidak Al-Aziz Al-Aziz Al-Ghafar Pakai Aziz Jadi Lima Kali Aja Pada Surat Tauha Pada Surat Suad Pada Surat Zumar Pada Surat Ghafir Dan Pada Surat Nuh Lafad Al-Ghafar Disebutkan Di Dalam Al-Quran Waashhadu Anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Warasuluhu Al-Mustafal Mukhtad Yang Pertama Namanya Syahadat Tauhid Dan Yang Kedua Namanya Syahadat Rasul Pertama Syahadat Bersaksi Keesaan Allah Yang Kedua Syahadat Bersaksi Kerasulan Nabi Muhammad Cuman Syekh Nawawi Menyebutkan Nabi Muhammad Dengan Lafad Sayyidana Kenapa Pakai Sayyidana Muhammadan Enggak Langsung Aja Anna Muhammadan Tapi Kenapa Pakai Sayyidana Sebab Syekh ini Berpendapat Sebagaimana Umumnya Ulama Ulama Ahlus Sunnah Menyebutkan Menyebutkan Sayyidina Sebelum Nabi Muhammad Kata-kata Muhammad Itu Sunnah Sunnah Kita Menyebutkan Sayyidina Dulu Sebelum Menyebutkan Nama Nabi Muhammad Bahkan Al-Imam Ibnu Atta'illah As-Sakhandari Dalam Kitab Tahzibun Nufus Wafi Zikri Siadah Sirun Liman Lazamah Pada Menyebutkan Sayyidina Sebelum Nama Nabi Muhammad Ada Rahasia Besar Bagi Orang Yang Selalu Menyebutkan Nama Muhammad Diawali Dengan Sayyidina Kenapa Siapa Yang Nyuruh Ini Secara Tersirat Nabi Nabi Kata Nabi Ana Sayyidul Awalina Walakhirin Walafakad Dalam Hadis yang Lain Imam Tirmidhi Juga Meriwayatkan Ana Sayyidu Waladhi Adama Yawmal Qiyamah Walafakad Walafakad Aku Sayyidnya Orang Dulu Dan Orang Kemudian Sayyid Itu Junjungan Penghulu Penghulu Itu Pemimpin Sayyid Itu Maknanya Banyak Man Sada Ala Qawmihi Orang Yang Memimpin Umat Namanya Sayyid Sayyid Itu Bisa Bimakna Man Kasuro Sawaduhu Orang Yang Banyak Pengikutnya Itu Juga Bahasanya Sayyid Sayyid Bisa Bimakna Man Man Tafazza Ilayhi Hawa Ijun Nas Orang Yang Kalau Orang Orang Itu Pusing Ngadunya Madiyah Itu Juga Disebut Sayyid Dalam Bahasa Arab Dan Sayyid Bisa Bimakna Al Halimu Sayyid Itu Maknanya Yang Sabar Yang Kagak Buru Marah Dan Bila Ini Tafsir Sayyid Ditulis Oleh Ahlul Lugah Seluruhnya Ada Pada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sohdi Wassalam Sunnah Baca Sayyidina Lalu Bagaimana Mensikapi Konon Ada Hadis Latu Sayyiduni Fis Solat Jangan Baca Sayyidina Dalam Solat Ini Bagaimana Kata Para Ulama Ahli Hadis Sepakat Seluruhnya Diubak Itulah Ulama Dicari Seluruhnya Sepakat Latu Sayyiduni Fis Solat Adalah Hadis Palsu Hadis Palsu Hadis Palsu Hadis Karang Karangan Kayak Orang Sunda Ngarang Hadis Nekmatul Udul Bagdadahan Hadis Palsu Hadis Palsu Hadis Palsu Tidak 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 Latu Sayyiduni Lagian Dalam Bahasa Arab Tidak Ada Sadah Yasidu Dan Nabi Tidak Paling Fasih Yang Ada Sadah Yasudu Sudah Dan Fahwa Sayyidun Tidak 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 Ngarang Ngarang Saking Anti Sayyidina Pakai Ngarang Kolar Rasul Tidak 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 Sayyidina Ini Junjungan Kita Baginda Kita Dan Memang Nabi Ini Ada Namanya Sulukan Lil Ada Menempu Totok Romo Emang Sih Waktu Sahabat Anas Bin Malik Bertanya Kepada Nabi Kaifan Musalli Alaika Ya Rasulullah Bagaimana Kami Bersolawat Kepadamu Wahai Rasulullah Kata Nabi Kulu Allahumma Sali Ala Muhammad Ayah Ucapkan Allahumma Sali Muhammad Lepakan Sayyidina Tapi Suluk Adab Itu Lebih Tinggi Daripada Menjalankan Perintah Dalam Kaedah Fikir Diterangkan Tentang Adab Ini Lebih Tinggi Jadi Sulukul Adab Awla Min Fi'lil Awamir Menjalankan Totokromo Nilainya Lebih Tinggi Dibanding Sebatas Menjalankan Perintah Contoh Orang tua Kita Kata Orang tua Kita Zaman Dulu Dikereo Ya Pakai Sumur Kalau Mau Wudu Kudu Nimbak Dulu Zaman Dulu Mana Ada Jet Pang Dulu Tidak Ada Pakai Sumur Kata Orang tua Kita Amat Kita Sebagai Anaknya Disuruh Kita Mamat Umpama Namanya Ambilin Air Ibu Seember Mau Wudu Ibu Nyuruh Anaknya Namanya Mamat Ngambil Air Seember Ini Namanya Perintah Wajib Dipatuhi Pas Lihat Si Anak Ini Yang Namanya Mamat Kolomnya Kosong Jadi Sehingga Dia Enggak Patuh Sama Ibu Ngambil Airnya Bukan Seember Tapi Sekolom Diisi Kira Kira Ibunya Marah Enggak Marah Enggak Kenapa Enggak Marah Kan Nyuruhnya Seember Nyuruhnya Seember Sementara Dia Ngelawan Perintah Ibu Sekolom Ibunya Marah Enggak Gira Gira Enggak Gira Kenapa Namanya Menjalankan Ada Lebih Tinggi Daripada Sebatas Jalanin Perintah Sebetulnya Bukan Ngelawan Yang Diperintahin Seember Kita Masukin Kolom Sudah Sudah Jalanin Perintah Juga Cuma Dilebihkan Dengan Akhlak Itulah Sayyidina Kita Jadi Laki Atau Kita Jadi Bapak Anak Kita Bilang Din Bagi Duit Anak Kita Emang Nama KTP Udin Udin Nama KTP Cuman Kalau Malem Dandananya Ya Allah Pakai Lipstick Rapi Banget Dadanya Nonjol Dipanggilnya Sari Kalau Malem Siang Sari Pudin Ini Lain Siang Lain Malem Ini Bagaimana Anaknya Panggil Udin Bagi Duit Kira-kira Kita Marah Enggak Marah KTP Seripudin Dia Enggak Enggak Ada Panggil Bapak Itu Bapak Itu Enggak Ada KTP Enggak Ada Itu Ada KTP Nya Sari Pudin Umpah Jadilah Begitulah Kita Jangan Panggil Rasul Kayak Panggil Teman Anak Aja Manggil Namanya Aja Mak Kita Kurang Ajar Sama Mula Bagi Masa Kita Enggak Panggil Nabi Dengan Sayyidin Enggak Nabi Tidak Berlu Sayyidin Aduh Justru Hua Bukan Sayyiduna Bal Sayyidul Makhluqat Semuanya Abdu Abduhu Nabi Muhammad Itu Hamba Allah Dan Rasul Allah Siapa Mimpin Kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Nama Yang Diberikan Oleh Kakek Nabi Pada Hari Yang Ketujuh Dari Lahirnya Nabi Ya Ni Tanggal Sembilan Belas Diberi Robi'ul Awal Diberi Nama Oleh Kakeknya Abdul Muttalib Dengan Nama Muhammad Bahkan Dikritik Sayyidina Abdul Muttalib Lima Tusami Ibnaka Muhammadan Ma'annahu Lam Yudhkar Walam Yastahir Fi Asmai Aba'ika Wa Ajdadika Kenapa Anda Kasih Nama Muhammad Cucu Anda Padahal Nama Itu Tidak Dikenal Tidak Masyur Tidak Umum Dalam Nama Nenek Moyang Abdul Muttalib Dibilang Oleh Beliau Rojau Tuhan Yah Mada Ahlus Samawati Wal Ardi Saya Saya Berharap Cucu Cucu Dipuji Puji Oleh Penduduk Langit Dan Penduduk Bumi Termasuk Mujabud Da'wah Datuknya Nabi Muhammad Adalah Tidak ada Orang Yang disebut Sebut Namanya Sejagat Raya Paling Banyak Selain Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Yang Kedua Ada Pendapat Ibunya Yang Kasih Nama Muhammad Waktu Dalam Rahim Didatangi Ilham Dari Malaikat Di Kitab Berjanji Ditulis Iza Wadu'ktihi Fasamihi Muhammadan Li'annahu Sayuh Madu Uqbah Kalau Nanti Lahir Yang Di Perutmu Aminah Nanti Kau Kasih Nama Muhammad Sebab Ini Anak Yang Dalam Kandungan Akan Dipuja Puji Kehidupannya Jadi Ada Yang Bilang Ibunya Ada Yang Bilang Abah Begitu Dua Kau Dan Nama Muhammad Ini Sunat Kita Punya Anak Kasih Nama Muhammad Keberuntungan Besar Orang Punya Anak Anaknya Dikasih Nama Muhammad Kata Nabi Dalam Hadis Yang Diriwetkan Oleh Imam Al-Bazzar Di Dalam Musnad Al-Bazzar Dari Sayyidina Abi Rafiq Mawla Rasulullah Kata Nabi Rafiq Radiyallahu Anj Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sallam Man Wulid Lahu Mawlud Fasammahu Muhammadan Khubban Li Watabarrukan Bi Ismi Kana Kata Nabi Siapa Orang Yang Punya Anak Udah Lahir Anak Baru Dikasih Nama Jangan Masih Hamil Udah Nyari Nyari Nama Entar Udah Lahir Dulu Kalau Anak Udah Lahir Lalu Kasih Nama Muhammad Niatannya Karena Cinta Kepadaku Watabarrukan Bisni Mengambil Barakah Dengan Namaku Bila Ada Orang Tua Kasih Nama Anaknya Muhammad Karena Cinta Amal Nabi Ngefan Dengan Nabi Kata Nabi Itu Orang Tua Yang Kasih Nama Muhammad Kelak Biar Dosanya Segede Apa Kalau Dia Punya Dosa Surga Ujungnya Surga Orang Yang Punya Nama Anak Muhammad Ini Menama Anak Pakai Gabung Gabungan Nama Bapak Nama Ibu Bapak Nama Bengal Ibunya Bengal Yawis Anaknya Bengal Kuadrat Ada Orang Gabungan Ibunya Dewi Yanti Bapaknya Asraf Anaknya Dea Dewi Asraf Gabungan Bapaknya Abas Ibunya Komaria Basko Ini Tidak Bagus Nama Muhammad Itu Bagus Sunnah Kasih Nama Nama Nabi Bahkan Dalam Hadis Kudsi Allah Menyatakan Fawa Fawa Izzati Wajalabi La U'adhibu Ahadan Tasamma Bi Ismi Hadibi Ah Demi Kemuliaan Dan Keagunganku Aku Tidak Bakalan Meniksa Orang Yang Namanya Sama Dengan Nama Kekasihku Nabi Muhammad Penting Nama Muhammad Muhammad Itu Artinya Orang Yang Dipuji Puji Karena Akhlak Terpujinya Banyak Itulah Muhammad Dari Hamada Namanya Bina Taksir Taksir Itu Banyak Banyak Hal Kepujian Abduhu Warasuluhu Abduhu Saya Tidak Bedah Udah Membahas Tentang Apa Itu Hamba Apa Itu Makhluk Hamba Adalah Paling Tingginya Daripada Sifatnya Nabi Nabi Girang Dengan Sebutan Hamba Allah Maka Syekh Nabi Kenapa Menyebutin Abdu Warasuluh Lima Korona Hadain Lafzaini Fih Khutbatihi Kenapa Syekh Nabi Menggandengkan Abdu Dan Rasul Dalam Khutbah Bahjatul Wasailnya Karena Nabi Menyuruh Dalam Satu Hadis Yang Sahih Walakin Kudu Abdullah Warasuluh Kedua Agar Agar Supaya Ada Di Tengah Bainal Ifrat Wat Tafrid Tidak Seperti Orang Nasrani Berlebihan Yang Tadinya Hamba Tuhan Kelewat Cinta Menuju Anak Tuhan Tidak Tetap Nabi Setinggi Tingginya Derajat Adalah Nabi Tidak Ada Yang Paling Tinggi Sejagat Teraya Derajat Kecuali Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tetapi Tetap Dia Adalah Hamba Dan Itu Yang Paling Digirangi Oleh Nabi Dengan Sebutan Hamba Allah Karena Allah Puji Pada Tempat Yang Buat Kebanggaan Isra Mi'raj Subhanalladhi Asra Bi Muhammadin Tidak Subhanalladhi Asra Bi Abdihi Yang Disebut Sifat Ngubudiyah Dan Ini Pada Maqom Ketinggian Maka Karena Itu Abduhu Lebih Dulu Warasuluhu Dan Rasul Bukan Sekedar Hamba Allah Hamba Itu Nur Am Allah Sudah Dibedah Kemarin Dan Aba Kita Dulu Pernah Bertanya Al Mustafa Al Mukhtar Nabi Itu Adalah Yang Terpilih Mustafa Itu Maknanya Mustak Lass Hasil Saringan Jadi Makhluk Ini Sudara Makhluk Ini Sudara Banyak Banyak Makhluk Makhluk Allah Itu Milyaran Yang Paling Tinggi Dari Makhluk Allah Yang Punya Nyawa Zawatul Arwah Yang Punya Nyawa Lebih Tinggi Dari Yang Lain Dari Yang Punya Nyawa Ini Yang Paling Tinggi Yang Punya Akal Manusia Maka Manusia Ini Makhluk Mulia Mulia Dari Manusia Ini Yang Berakal Ini Yang Mulia Adalah Yang Berilmu Dari Yang Berilmu Disaring Lagi Yang Mulia Yang Amalin Ilmu Dari Yang Amalin Ilmu Yang Mulia Yang Ikhlas Dari Yang Ikhlas Yang Mulia Lagi Disaring Lagi Namanya Wali Wali Disaring Lagi Paling Tingginya Namanya Kutub Kutub Ini Diangkat Lagi Disaring Lagi Namanya Nabi Cuma Nabi Nggak Bisa Diusahakan Kutub Bisa Dari Nabi Disaring Lagi Nabi Jumlahnya Banyak 124 Ribu Orang Dalam Satu Riwayat Disaring Lagi Diangkat Menjadi Rasul Namanya Rasul 315 Dalam Satu Riwayat Dari 315 Disaring Lagi Untuk Dijadikan Diabadikan Namanya Dalam Al-Quran 25 Dari 25 Disaring Lagi Yang Berpangkat Udul Azmi 5 Orang Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan Sayyiduna Muhammad S.A.W. Dari Lagi Itu Satu Itulah Yang Disebut Sayyidul Ambiya Wal Mursali Maka Sayyidul Ambiya Wal Mursali Ini Namanya Mustafa Yang Disaring Saring Saring Terpilih 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 Dari Terpilih 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 Begitu Maka Kata Imam Al-Lakani Dalam Jauhara Tauhid Wa Afdalul Khalqi Alal Itlaqi Nabi Yuna Famil Anish Syiqaqi Makhluk Udah Paling Pilihan Topnya Makhluk Adalah Nabi Kita Muhammad S.A.W. Al-Mukhtar Terpilih Juga Cuman Ada Yang Terpilih Dari Sisi Keturunan Dari Keturunannya Yang Paling Tinggi Suku Tidak Ada Lagi Itu Bani Kinana Kinana Dipilih Terus Sampailah Hasim Hasim Dipilih Sampailah Abdul Muttalib Abdul Muttalib Masih Dipilih Sampai Anaknya Sembilan Saidina Abdul Muttalib Belum Ada yang Nampak Nampak Cocok Untuk Menaruh Nur Nubuah Nur Muhammad Maka Kemudian Sampai Nadar Kalau Sampai Saya Punya Anak Sepuluh Saya Bakal Korbankan Satu Anak Buat Ka'bah Yakni Buat Robbul Ka'bah Bener Raja Lahir Anak Bontot Diberi Nama Abdullah Abdullah Anak Bontot Suruh Tunai Kanadar Bunuh Anaknya Mana Yang Kudu Disembelih Masukin Di Gelas Yang Nongol Abdullah Mana Paling Didemenin Lagi Bontot Bontot Nurut Apakah Paling Enak Kayak Begitu Ini Bontot Bengal Aduh Pegel Banget Begitu Itu Begitu Kocok Nama Dia Dia Bingung Maka Adalah Seorang Kiai Pendeta Nasrani Yang Benar Jangan Dibunuh Pakai Unta Aja Namanya Yang Keluar Unta Aman Aman Anak Kente Pas Keluar Abdul Kudu Dibunuh Jangan Bunuh Abdullah Nanti Bakal Jadi Pelajaran Abdul Muttalib Kalau Orang Nadar Bunuh Anak Ntar Dibunuh Jadi Bagaimana Abdullah Pakai Unta Tulis Aja Dari Satu Dua Sampai Berapa Keluar Unta Ditulis Abdullah Unta Satu Ekor Yang Keluar Abdullah Tulis Lagi Ampe Sembilan Sembilan Abdullah Pas Seratus Unta Seratus Ekor Pas Keluar Unta Berarti Bayarnya Seratus Ekor Itulah Kalau Bunuh Orang Dalam Hukum Bidana Islam Ini Namanya Mustafa Muhtad Apa Mustafa Ada Terpilih Dari Sisi Lain Ada Terpilih Dari Sisi Keturunan Maka Nabi Ini Udah Pilihan Dari Keturunannya Pilihan Paling topnya Dari Yang Lain Udah Gak Ada Bandingan Itulah Mustafa Muhtad Udah Mujam Lapan Udah Belum Udah Ya Udah Kita Nerangin Hakus Sinah Ketiga Menyebutkan Kalimat Syahadat Baru Wa Ashadu Nanti Kita Membahas Wa Usalli Wa Usallimu Ala Sayyidina Muhammadin Pertemuan Mendatang Wallahu A'lam Biswa Ada Yang Ditanya Dari Materi Ini Atau Kalau Tidak Ada Doa Saja Baik Baik Ya Ya Beda Nabi Nabi Dengan Nabi Itu Bedanya Tidak Ada Tasdibnya Yang Nabi Ada Tasdibnya Yang Nabi Tidak Bertasdib Tapi Kalau Ditanyanya Nabi Dengan Nabi Apa Begitu Kalau Itu Yang Ditanya Ini Jawabannya Lain Kalau Ditanya Nabi Dan Nabi Ini Berbicara Sumber Dari Kalimat Nabi Ini Dari Mana Apakah Nabi Itu Maknanya Mukbir Apakah Mananya Ar-Rofi'ah Itu Tergantung Maka Kalau Nabi Itu Ujungnya Hamzah Nabi Berarti Dari Nabat Tapi Kalau Nabi Dari Nabwah Ar-Rif'ah Ini Ada Adapun Nabi Dan Nabi Hua Wahid Nabi Nabi Zakarun Hurun U'khia Ilayhi Bishar'in Walam Yukmar Bita Blih'i Kamad Zakaruh Malibari Fi Awali Kitabihi Fatih Al-Mu'in Fa'in Umira Bita Bilih'i Fa'nabiyyun Warasulun Aydan Wallah Baik Kita Doa